Harley Davidson X350 dibanderol hanya 74 juta rupiah. Warta Kepri, Co, ID, Harley Davidson X350 memulai babak baru dalam sejarah pabrikan asal Amerika Serikat tersebut. Mereka mulai bermain di segmen 300 cc dan menyasar konsumen menengah dengan harga yang terjangkau. X350 sudah dipasarkan di Tiongkok dengan banderol hanya CHI, Yuan, 33.388 atau setara dengan 74 jutaan rupiah. Bahkan harganya ini tidak lebih mahal dari Honda Forza yang bermesin 250 cc atau harganya tidak terpaut jauh dengan versi X250 yang ada di Indonesia. Dimensi X350 tercatat memiliki panjang 2110 mm, lebar 785 mm, dan tinggi 1110 mm, WL-Base 1410 mm. Kemudian untuk bobotnya di 195 kg dengan daya angkut sampai 350 kg. X350 dihadirkan dalam dua varian, X350 untuk pasar Tiongkok, sementara X350 Ra, Riding Academy, untuk Amerika Serikat. X350 Ra berbobot lebih berat dengan tambahan engine guard hingga bobotnya mencapai 200 kg. Kaki-kaki depan memakai ban berukuran 120-70 R17 dan belakang 160-60 R17. Pada sektor pengereman, menggunakan cakram ganda dengan antilap braking system, ABS, di bagian depan dan cakram tunggal di belakang. Sayangnya di sektor mesin tidak ada lagi V-Twin dengan suara yang menggelegar. X350 dibekali dengan mesin 353 cc yang mampu menghasilkan tenaga 36 daya kuda dan torsi 31 newton. Settingan isu juga disebutkan berbeda, output daya terbatas untuk varian Rai yang hanya 23 daya kuda. Kehilangan ciri khas mesin V-Twin yang ditawarkan tidak terlepas dari campur tangan Kianjian, Kijian, Motorcycle Group sebagai mitra untuk pasar Tiongkok dan memproduksi Harley Davidson terkecil. Bahkan mesin yang digunakan menggunakan gelondongan yang serupa dengan Benelli TNT 300. Nah X350 sudah mulai diperkenalkan, kira-kira bakalan masuk ke Indonesia. Editor, Deddy Suwada